Ya, pemirsa ratusan pasangan nikah masal di Surabaya, Jawa Tibur dikira pelayaknya raja dan ratu dengan berjalan kaki mulai dari alon-alon hingga balai kota Surabaya. Ya, ratusan pasangan nikah masal juga diberi fasilitas resepsi bersama di balai kota Surabaya dengan karpet merah. Sebanyak 330 pasangan nikah masal di Surabaya telah menjalani isbat bersama hakim pengadilan agama. Dikirap layaknya raja dan ratu sembari mengenakan busan pengantik. Prosesi kirap dilakukan dengan berjalan kaki menyusuri jalan dari alun-alun kota Surabaya hingga balai kota yang berjarak kurang lebih 350 meter diiringi seni musik patrol dan rebana. Jumlah peserta nikah masal tahun ini meningkat dari sebelumnya 225 peserta menjadi 330 peserta. Para peserta nikah masal ini merupakan hasil pendataan dari kelurahan agar pernikahan warga yang sebelumnya tidak tercatat dalam dokumen kependudukan kini tercatat. Mereka adalah orang yang tidak mampu dan kita apresiasi karena mereka bersedia untuk meresmikan menikah menurut negara. Dan tadi pagi sudah diisbatkan dan anak-anak mereka yang sebelumnya tidak punya akte itu kita terbitkan akte keakhiran. Ini kan beda dari tahun kemarin jadi lebih kondusif dan lebih tercatat. Sesampainya di balai kota Surabaya, ratusan peserta nikah masal ini disambut dengan karpet merah dan difasilitasi resepsi bersama dengan panggung sepanjang 30 meter. Usia peserta nikah masal tahun ini pasangan paling muda yakni 19 tahun dan paling tua 70 tahun. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, melaporkan.